Pasukan Dirgantara Rusia telah menerima gelombang baru pembom tempur garis depan Su-34 dari United Aircraft Corporation atau UAC, sebuah divisi dari Raksasa Teknologi Rostec. Su-34 Fullback yang dikirim tersebut kemungkinan telah menerima kemampuan tempur yang lebih baik, memungkinkannya menggunakan amunisi canggih yang diluncurkan dari udara, memperluas jangkauan dan akurasi pengepoman, serta meningkatkan jangkauan serangan baik di darat dan di laut. Penggunaan Su-34 oleh Rusia dimulai pada tahun 2014. Ia dibangun berdasarkan pesawat tempur superioritas udara Sukhoi Su-27. Bedanya pesawat ini dirancang untuk perang udara dan misi pengepoman. Dengan kokpit dua kursi dan tangki bahan bakar internal yang lebih besar, pesawat ini pun dapat lepas landas dengan muatan yang lebih berat. Karena desain pembom Su-34 yang tidak biasa dan merupakan modifikasi dari jet tempur Sukhoi Su-27 yang terkenal sangat lincah, pesawat ini pun menimbulkan ancaman yang berbeda dan mungkin tak ada pesawat yang setara dengan Su-34. Tapi jika melihat kenyataan yang terjadi di teater Ukraina, kenapa pesawat ini justru menjadi salah satu korban yang terbanyak? Sebelum perang di Ukraina, wawasan tentang Su-34 hanya bisa dilihat dari informasi yang diberikan oleh pabrikan. Namun hari ini, setelah lebih dari satu tahun perang di Ukraina, beberapa platform menunjukkan potensi mereka yang sebenarnya sama seperti halnya Su-34. Amerika memang tidak memiliki pesawat yang setara dengan Su-34. Amerika hanya memiliki B-1, B-2, dan B-52 yang merupakan pembom murni. Pesawat-pesawat tersebut tentunya tidak memiliki kinerja seperti halnya pesawat tempur. F-35 dan F-15 memang dapat melakukan misi pengepoman, tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada Su-34. Sehingga Su-34 berada di kelasnya sendiri tanpa ada pesaing. Namun bisa dibilang, Su-34 bukanlah pesawat tempur khas Rusia. Meski desainnya mirip dengan Su-27 dan Su-35, Su-34 sebenarnya memiliki berat lepas landas maksimum yang sangat besar, yaitu mencapai 45.000 kg. Itu wajar karena Su-34 mampu mempersenjatai dirinya dengan senjata dalam jumlah besar. Tapi berat itu masih terlalu kecil jika dibandingkan pembom murni Rusia seperti Tupolev Tu-95 yang memiliki berat lepas landas maksimum hingga 187.000 kg. Sementara Su-27 yang menjadi basisnya, memiliki berat lepas landas maksimum seberat 29.000 kg. Oleh karena itu, Su-27 dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling bermanufur di dunia. Tapi, Su-34 tidak dapat mendekati kemampuan manufur Su-27 meskipun ia sama-sama memiliki dua mesin. Dari sini bisa disimpulkan jika Su-34 terlalu berat sebagai pesawat tempur, namun terlalu kecil sebagai pengepom. Selain untuk misi pengepoman, Su-34 dapat digunakan untuk pertempuran udara ke udara dan udara ke darat. Meski tidak secepat dan bermanufur seperti jet tempur murni, Kecepatan Mach 1,8 yang dimiliki memungkinkannya untuk beralih dari satu misi ke misi lainnya dengan cepat. Salah satu keuntungan paling menonjol dari Su-34 adalah ia dapat beralih dari misi udara ke misi pengepoman. Dalam misi seperti itu, Su-34 mungkin tidak perlu terbang berpasangan dengan Su-27 untuk mengawalnya. Su-34 dapat melakukan misi pertempuran udara, serangan darat, dan yang tak kalah pentingnya meluncurkan dan melakukan pengepoman presisi ke tingkat yang lebih besar. Su-34 adalah jenis jet tempur hybrid yang mencoba memposisikan dirinya di antara rekan-rekan udaranya. Di satu waktu, ia tidak dapat menyelesaikan misi tanpa mereka, tapi jika terpaksa, ia tidak membutuhkan dukungan mereka. Mungkin sampai titik ini, banyak yang mengira jika Su-34 adalah pesawat yang hebat dengan memiliki kemampuan untuk mengubah misi secara cepat, suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tetapi pada saat yang sama, Su-34 menjadi pesawat yang rentan. Karena memiliki berat yang lebih besar dari pesawat tempur murni, Su-34 memiliki kekurangan sedikit lebih lambat. Kecepatannya tidak akan cukup untuk berlari lebih cepat daripada F-16 jika mereka bertemu di udara, sehingga cukup masuk akal jika setelah Su-25, Su-34 adalah pesawat yang paling banyak jatuh atau rusak sejak awal invasi Rusia ke Ukraina. Tapi, Su-34 juga memiliki banyak keberhasilan. Ada kasus di mana sulit untuk melarikan diri dari Su-34. Namun, kasus-kasus ini tampaknya lebih mengarahkan kita ke salah satu misi yang paling sering digunakan pesawat tempur ini. Su-34 telah terbang berpasangan sejak awal perang. Meskipun ia dapat melakukan banyak misi, ia tidak dapat melarikan diri dari jet tempur murni. Karena itu, keberhasilan Su-34 lebih banyak pada misi pengepuman. Bukti pertama dari kesuksesan Su-34 adalah dari pertengahan tahun lalu. Tetapi, sejak awal tahun ini, pesawat tempur tersebut memiliki lebih banyak penerbangan dan peran yang lebih besar. Misalnya, pada bulan Maret kemarin, ada klaim jika bersama dengan Su-57, mereka berhasil meluncurkan gliding bomb Groom. Beberapa saat kemudian muncul sebuah bukti jika Su-34 sudah dipersenjatai dengan bomb FAB-500M-62. Namun, bukti ini diketahui sebagai akibat dari insiden yang tidak menguntungkan oleh Su-34, setelah-selah menjatuhkan bomb di atas Belkorot. Dan sejak awal tahun ini, diketahui Su-34 telah beberapa kali sukses melakukan misi pengepuman dengan menjatuhkan gliding bomb seberat 1.500 kg. Kelam. Build Mana sub indo by broth3rmax